Nah kalau misalnya sobi-sobi yang mau beli pengen gak disurvey nih atau instant approval gitu, bisa gak sih? Ada, ada, gak perlu survey Itu estimasi di atas 18 juta sampai 20 jutaan 18 juta startnya ya? Start from di 18 juta Angsuran 3 jutaan 3 jutaan ya? Kalau kita DP masih di 20 juta bisa bawa pulang yang tipe tertinggi nih Angsurannya estimasi di sekitaran 5 jutaan, 5,4 Untuk kalau untuk DP 28 lah 28 Oke sobi, selamat datang kembali di channel youtube kami Trends Auto Dan kali ini kita lagi main nih ke Toyota, ditemenin sama Bro ID ya? Halo Apa kabar bro? Alhamdulillah baik Sehat ya? Sehat terus Waduh mantap banget Semoga sobi-sobi yang nonton juga lagi pada sehat semua Amin Dan kali ini kita mau bahas nih ada promo apa lagi di Toyota Ya kan? Pastinya banyak Banyak ya? Banyak banget Nah sebelumnya, buat sobi-sobi yang belum tau nih, ini lokasinya dimana sih Toyotanya? Untuk lokasi di Jalan Dewis Artika, nomor 187 Ciputat, Tanggerang Selatan Oke Buat temen-temen sobi yang mau datang ke Tunas Toyota Ciputat Pokoknya di ketik Google Map, Tunas Toyota Ciputat pasti muncul Betul, patokannya seberang bank BTN Oh, pasti muncul langsung datang ke sini, gampang Kalau mau telepon-telepon atau WA ke nomor berapa nih? Kalau buat temen-temen atau sobi yang mau telepon atau WA, hubungi nomor saya di 0813-8395-6536 Oke, kita cantumin juga di atas biar nggak kelewat Betul, betul, betul Ini, waduh, kalau misalnya beli Toyota di sini, ada garansi-garansi apa sih buat sobi itu? Kalau untuk garansi, kita ada garansi mesin Mesin, oke, berapa tahun? 3 tahun atau kilometer 100 ribu Oh, oke, terus kayak misalnya service-service gitu? Untuk after service-nya, free service selama 4 tahun atau kilometer 50 ribu Oke Terus, free only atau spare part selama 50 ribu atau 4 tahun 4 tahun, oke, lumayan juga ya, jadi kayak beli mobil baru tuh udah nggak perlu ngurusin gitu-gituan ya? Nggak perlu, tinggal ngisi bensin aja Isi bensin aja Sama bayar pajak Oh iya dong, pastinya Ini di depan kita udah ada, waduh, ini tulang punggungnya Toyota nih kayaknya ya Avanza ya? Avanza, iya, kebetulan ini ada Avanza G, CVT Oh, Avanza tuh ada berapa tipe? Ada dua Dua? Apa aja? Yang tipe E sama tipe G Tipe G Nah, kalau tipe G itu yang ada TSS-nya juga ya? Ada Ada ya? Ada, bukan hanya di Veloz aja, tapi di Avanza juga ada TSS Siapa tahu pengennya yang Avanza gitu ya, tetap pengen TSS, ada ya pilihannya ya? Ada semua Harganya kita langsung cantumin aja di bawah harga OTR-nya Nah, tapi kalau misalnya sobi-sobi pengen itungan paket kreditnya yang menarik di bulan Ramadhan ini, ada nggak? Ada, pasti ada Ada ya? Iya Gimana tuh? Gimana tuh? Kita ada yang namanya paket Depok Hah? Apa tuh? DP-nya nggak bikin kapok Aduh, DP nggak bikin kapok? Saya pikir ini kan ciputat ya, kenapa jadi Depok gitu ya? Iya, itu aja sih, DP-nya nggak bikin kapok Nggak bikin kapok Depok Avanza, G, itu estimasi di atas, apa namanya, di 18 juta sampai 20 jutaan 18 juta start-nya ya? Start from di 18 juta Oke, nggak nyampe 20 juta, sobi udah bisa pulang kampung bawa mobil baru, seven-seater Betul Kalau misalnya DP-18 tuh, angsurannya jadi berapa sih? Angsurannya di 5 jutaan 5 jutaan? 5 jutaan lebih dikit Lebih dikit 64 ribu Wah, masih terjangkau banget lah 5 jutaan 64 ribu Itu selama 5 tahun? 6 tahun Oh, 6 tahun Wah, bisa panjang ya, lumayan ya? Sampai 6 tahun, nyicilnya santai-santai aja Iya Kalau misalnya ada sobi yang, wah, pengen gede ini di DP-nya gitu Karena banyak, lagi ada THR cair, segala macem Gedein DP, jadi angsurannya ringan Bisa nggak sih? Bisa banget Malah lebih bagus DP semakin tinggi, malah lebih bagus Untuk tingkat approval-nya juga lebih cepat Iya, iya, iya Emang bisa jadi berapa angsurannya? Kalau misalnya yang ringan-ringan tuh? Kalau untuk DP lebih besar Kita ada, apa namanya, angsuran 3 jutaan 3 jutaan ya? Sampai 3 jutaan doang Lumayan banget loh Lumayan Kontek-kontek aja langsung ya? Iya, untuk misalkan teman-teman pengen simulasi terbaik Angsuran mau ringan, pokoknya hubungi nomor saya aja dah Nah, langsung dikonsultasiin Saya punya DP sekian misalnya Angsurannya jadi berapa? Bisa langsung dikonsulin ya? Betul Bahkan kalau misalkan teman-teman pengen yang mau kredit syariah Wah Kita ada Bisa juga ya? Bisa Kredit syariah juga bisa Terus mau yang tenor 8 tahun juga ada Buset, udah kayak KPR 8 tahun Rumah Rumah ya? Mobil juga bisa 2 tahun lagi tuh Bukan KPR doang, mobil juga bisa Oh iya, iya, iya Oke Ini kan Avanza Ini saya nggak ngeliat adenya Ini yang 7-seater juga Kalia ada nggak sih? Kalia kita barang lagi banyak Banyak banget ya malah ya? Cuman kita stoknya di gudang ya Oke Kalau Kalia itu tipenya ada berapa? Kalau untuk Kalia ada 2 tipe 2? Tipe S sama tipe G Oh, sama sama ini ya? Sama Sama G ya? Betul Harganya langsung aja kita cantumin disini Betul Buat kisaran aja deh Karena unitnya nggak ada nih Harganya, DP-nya berapa? Kalau untuk DP masih worth it banget lah 17 jutaan Ih, lebih murah 1 juta dari Avanza ya Sama-sama 7-seater Tapi angsurannya lebih murah juga Nah, itu dia Angsurannya jadi berapa? Kurang lebih di 3 jutaan Kalau Kalia DP 17 Angsuran 3 jutaan Masih worth it Worth it banget Itu worth it banget Kapan lagi nih mau DP minim? Angsuran yang minim Mobil baru lagi Dan lebih irit dari ini Lebih irit dari ini, betul Ya kan, udah tau kan Harga bensin naik terus Betul Cocok banget lah ya Pokoknya buat mudik lebaran tahun ini Betul Mau mudik lebaran Mau buat mobil keluarga Mobil usaha cocok dah Bener juga Usaha juga bisa Nyari-nyari duit ya Tambahan Betul Wah, keren banget Kalau misalnya beli di Bro ID nih ya Hmm Coverage-nya tuh sampai area mana aja? Kalau untuk cover area Kita lagi fokus di Jabodetabek dulu ya Oke Mas Em Nah, kalau misalkan teman-teman Kalau di luar daerah Itu bisa Cuman ada syarat dan ketentuan berlaku Oh, tetap ada syarat dan ketentuan berlaku Luar daerah bisa Tapi fokusnya Area Jabodetabek ya? Betul Karena biar lebih dekat nih Iya, jadi nanti yang kita sebutin DP Angsunan segala macam itu berlaku untuk Jabodetabek Betul Nah, kalau misalnya sobi-sobi yang mau beli Pengen gak disurvey nih Atau instant approval gitu Bisa gak sih? Ada Bisa Ada, gak perlu survei Gak perlu survei? Iya Berapa lama tuh kalau gak perlu survei gitu? Ya, maksimal banget 2 hari lah Maksimalnya 2 hari ya? Wah, cepet banget dong itu mah Banget, express Paling syarat-syaratnya apa sih yang krusial banget harus ada? Syarat-syarat sih standar ya Paling semacam kayak KTP Ya, pokoknya Apa aja tuh? KTP, NPWP, KK Terus PBB, rekening 3 bulan terakhir Sama slip gaji Slip gaji Misalkan kalau teman-teman yang punya usaha Atau bukan karyawan Bisa ngampirin SKU SKU Surat Keterangan Usaha Oke Nah, apalagi kalau misalnya sobi ini Gak ada bi-checking segala macem Itu mah cepet banget kali ya? Lebih bagus Lebih bagus lagi ya? Makanya nih buat teman-teman Sebelum booking fee Saya pasti menanyakan dulu nih Bi-checkingnya bagus apa gak Soalnya biar Saya juga gak kecewa Gak mau kecewain konsumen Betul Takut ya ketika udah booking fee Tapi di reject leasing Nah, itu dia Saya paling khawatir Soalnya karena Saya juga pengennya nih Teman-teman pengen Misalkan pengen beli mobil Saya pengennya Langsung kirim Ke rumah teman-teman Biar konsumen juga puas ya? Betul Oke, oke, oke Ini Masih ada kakaknya lagi nih Yang penggeraknya masih roda belakang Ada Ada ya? Ada dong Kita lihat langsung sobi Oke Nah, ini dia nih Satu-satunya Yang masih tangguh banget Dan penggerak roda belakang ya? Iya Siapa tau Sobi-sobi ini Masih berpetualang gitu Pengen nanjak-nanjakan gitu ya Pengen bandel-bandelan Pake ini cocok banget ya? Cocok banget Ini semi-SUV Semi-SUV ya Masih low SUV-nya Low SUV Jadi SUV masih terjangkau Betul Ini tipenya ada apa aja, Ras? Ada dua tipe sih, Mas Yang tipe G sama GR GR G sama GR ya Wah Ini yang tipe GR-nya ya Ini yang paling tinggi ya Keren, keren, keren Ini kalau misalnya tipe ini Harga kan udah DP yang mengsurannya boleh berapa nih? Kalau kita DP masih di 20 juta Bisa bawa pulang yang tipe tertinggi nih Wah bedanya tipis-tipis aja ya? Masih tipis lah Beda dikit 17, 18 Ini cuma 20 Angsurannya jadi berapa? Angsurannya estimasi di sekitaran 5 juta 5,4 Angsurannya mirip sama Vance ya? Iya hampir mirip Beda dikit lah Aduh beda dikit Ya memang tinggal pilih aja sih Tinggal pilih aja Sobi mau yang low MPV Atau mau yang low SUV Betul Wah cakep sih Kalau eksterior Saya sih ini Ras Ini paling laku nih Mantep ya Itu kalau misalnya unit Ready gak sih? Ras Banyak Banyak ya? Banyak banget Mau yang manual Mau metik Tipe G atau GR Banyak Semua ready ya Semua ready Aku gak pake inden-inden Iya Berarti semua sama Avanza, Calia Semua ready ya? Semua sama Ready bareng Ini kalau misalnya kita lihat ke belakang nih Yang MPV yang lebih mewahnya lagi Buat keluarga ada? Ada banyak Banyak ya? Banyak Kita lihat yuk Wih deh Langsung di MPV Favorit keluarga Indonesia Ini mobilnya trans auto juga sih Iya Ini Innova ya? Innova betul Innova radio juga dong? Banyak Aduh banyak Tinggal pilih aja Ini Innova tuh ada berapa tipe sih sekarang? Ada tiga Tiga Tipe G V sama Venturer Waduh Dan ada satu lagi nih Bensin Sama Amad diesel Amad diesel Iya Dari yang G ya Masih mobil rakyat Masih ada emblem kijang di belakangnya Atau mau yang Sultan? Gak ada kijang-kijangnya lagi Venturer langsung ya? Venturer langsung Cakep banget Harganya juga kita cantumin di bawah DP-nya berapa nih? DP kita Ya untuk Kalau untuk DP 28 lah 28 aja? 28 28 bawahnya ini? Wow luar biasa Naiknya dikit-dikit beneran Sama Bro ID ini naiknya dikit-dikit semua Itu angsuran jadi berapa tuh? Untuk angsuran di 6,7 6,7 6,7 doang ya? Iya masih worth it lah Iya lah karena DP-nya juga kecil banget gitu Cakep banget Dan kalau mau dihitungin yang Venturer Mau yang V Mau yang diesel Mau yang bensin Langsung kontak aja ya bro ya Betul Langsung tanya aja Betul Mumpung unitnya lagi ready Gak inden-inden 2021 masih gak? Habis semua Karena Toyota di bulan Januari Sampai pertengahan Februari itu Barang udah habis Habis ya? Paling laku Toyota Nah makanya Subscribe channel kita Cari tau Kalau misalnya unit-unit yang kayak gitu Biasanya kita langsung ulas Dan hitungan hari Hitungan minggu Langsung hilang semua Iya betul Karena Dengan adanya Ternesaut Membantu banget nih Bikin stok udang Bures Waduh Disikat bersih ya Sobi sebenernya Yang ganas Nonton langsung beli Beli Gitu ya Nah makanya nih Buat yang nonton Langsung aja beli Langsung aja beli Daripada nanti jadi inden ya Ini yang sebelah nih Lupa tadi ya Gak ada di display nih Si canggih yang Waduh Jadi bahan pembicaraan Dimana-mana Kayaknya masih banyak Peminatnya banget ini ya Masih banyak Veloz Versi Sultannya dari Avanza Betul Waduh Ini yang tipe Oh ini bukan yang TSS nih Ini Apa Veloz yang manual Yang manual Berarti yang paling bawah dong Paling bawah Karena yang manual Hanya ada yang tipe paling bawah kan Betul Jadi Veloz itu ada berapa tipe Untuk Veloz Dia ada Veloz yang biasa Yang manual Iya Terus ada Veloz tipe Q Q yang tengah Yang metik Terus sama yang Q CVT TSS Yang paling tipe tertinggi Yang paling mewah Paling lengkap Paling lengkap fiturnya Kalau belinya udah Veloz Sekalian yang TSS Udah paling canggih Iya Kalau enggak Avanza juga udah worth it Juga bener Iya Harganya kan udah kita cantumin DP-nya nih Boleh berapa? Untuk yang Tipe terendah ini Veloz manual ini 20 jutaan lah 20 juta aja Jadi sama kayak RAS ya Sama kayak RAS Waduh Gak beda jauh Bukan gak beda jauh Gak beda itu 20 aja ya Tadi 20 doang Ini tinggal pilih Mau Veloz atau RAS ya Betul Luar biasa Itu angsurannya jadi berapa? Untuk angsurannya Kita ada di 5,3 5 jutaan aja 5 jutaan lah Ya sama semua ya Tinggal pilih aja Gak pilih kasih pokoknya 5 juta semua Hampir rata ya Hampir rata Jadi banyak pilihan ya Semuanya Kayaknya mobil 7 seater Semua yang kita bahas Ada yang kecil gak sih? Ada dong Ada ya? Ada Kita lihat ya Nah dari tadi kan 7 seater semua ya Ini sekarang ada yang 5 seaternya Dan super keren juga ini Iya RAS RAS itu ada berapa tipe? RAS itu ada 2 tipe 2 tipe? Apa aja? Yang G Sama yang GR GR Ini kayaknya yang GR nih Ini yang GR Sport Betul Tapi ini yang One Tone ya Oh ini yang One Tone ya Tuh atasnya ya Soalnya kelihatan tuh dari Apa? Atapnya Atapnya sama Itu kursinya aja Ada tulisan GR-nya Ini yang ada TSS-nya ya Ada sensornya Dan mobil ini tuh Udah sering di-review juga Ini irit banget ya? Irit banget Irit banget Sumba Bisa 1.18 1.20 Hampir sama kayak Agia lah Agia atau Kalia Luar biasa ya Padahal mesinnya 1.000 turbo ya? Iya Tapi irit ya Gak kalah Iya Jadi udah kenceng irit Emang teknologi mesin zaman sekarang tuh Keren-keren ya? Betul Makanya worth it ini mobil Ini harga udah DP-nya aja deh Langsung Kalau untuk DP yang GR Sport itu Kita kasih 20 jutaan lah 20 juga? Iya 20 bulat? Kita ratain Wih rata Memang gak pilih kasih ya bro Ini keren banget Hitungannya terbaik tuh Buat Sobito Itu DP segitu Angsurannya jadi berapa? 5,2 jutaan 5,2 Ya ampun Berarti semua Sama ya? Mirip lah Mirip-mirip ya Bedanya Bedanya tipis itu Bedanya Kalau yang kita bahas tadi 3 baris Kalau ini yang 2 baris 2 baris Tapi ya Kerennya Gaulnya Cakep banget lah ini Gak kalah jauh lah Maksudnya Kerennya masih Oke lah Kalau buat kuliah-kuliah Ya mendingan ini Iya Buat keluarga kecil Keluarga muda Apalagi anak muda nih Anak muda Pasti dapet gebetan yang Caktel Ini di sebelah nih Kayak ada yang beda Avanza juga Tapi kayak beda Ini yang paling murahnya ini Yang paling ekonomis Iya Kebetulan kita ready nih Wah Coba coba deh Barangnya Banyak barangnya Banyak barangnya Emang kalau yang Eh ini bedanya apa aja Bedanya sih sedikit ya Paling perbedaannya Di bagian velak Velak Beda Sepion Dia masih Ga ada sennya ya Ga ada sennya Betul Kamera Oh kamera juga ga ada Ga ada Ga ada Ya namanya juga E ya Jadi ekonomis banget Oke oke Kita langsung kasih lihat Footagenya Luar dalam Bedanya apa Tapi ekonomis harganya ya Ekonomis banget Dan ready stock Banyak Banyak Waduh Berarti paling itu aja kali ya Kita nge-review hari ini ya Hmm Wah terima kasih banget nih bro Aidy Buat waktunya hari ini Sama-sama Terima kasih juga buat Sobi yang udah menonton Jangan lupa untuk selalu share Like dan subscribe Untuk mendapatkan info Yang terbaik Sampai jumpa di video kami Selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.